Penjabat Gubernur Aceh yang diwakili oleh PLH Sekda Aceh, Azwardi APMSI, membuka kegiatan peringatan bulan pengurangan risiko bencana nasional 2024. Sebuah acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik serta kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Dalam sambutannya, Azwardi menegaskan bahwa momen itu sangat penting untuk membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat Aceh. Acara bulan PRB 2024 ini mencakup pameran kebencanaan yang menampilkan berbagai inovasi, teknologi, dan pendekatan terbaru dalam pengurangan risiko bencana. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, dalam memahami peran penting mereka dalam menciptakan komunitas yang sangguh dan siap menghadapi bencana. Atas nama pemerintah Aceh, Azwardi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat dan mitra yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ia berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi bencana. Secara tersebut juga dilakukannya penanda tanganan kerjasama antara BNPB dengan mitra kerja. Penanda tanganan yang dilakukan oleh sekretaris utama BNPB, Rustian itu disaksikan langsung PLH Sekda Aceh. Azwardi bersama penjabat BNPB juga meninjau stand-stand pameran yang berada di lokasi acara. Dilaporkan jika ada puluhan stand mitra kerja BNPB dan puluhan stand UMKM di lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!